Musik Organization for Women in Science in the Developing World atau OWSD merupakan organisasi internasional pertama di bawah UNESCO yang didirikan di Italia pada tahun 1987 dengan tujuan menyatukan ilmuwan wanita berbagai bidang dari negara-negara berkembang dan maju. Organisasi ini juga melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia. OWSD Indonesia sendiri mempunyai tujuan untuk menginisiasi wanita Indonesia ke dalam budaya keunggulan ilmiah. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk mendukung ilmuwan wanita dalam banyak peran mereka, termasuk dalam keluarga, serta berkontribusi pada bangsa melalui pembangunan di bidang sains dan teknologi. Menyadari pentingnya peran wanita dalam pembangunan, ITS sebagai kampus berbasis sains dan teknologi menunjukkan berbagai dukungan dengan menyediakan kantor kesekretariatan OWSD di gedung menara sains ITS lantai 2. Setelah berjalan selama setahun, OWSD mengadakan annual meeting dengan para anggotanya yang berasal dari berbagai penjuru nusantara. Tidak hanya dihadiri oleh anggota wanita, acara ini juga dihadiri oleh pria yang merupakan Friends of OWSD. Annual meeting kali ini dibuka dengan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sambutan oleh petinggi ITS dan ketua acara. Setelah pemaparan berbagai aktivitas dan evaluasi, serta sesi tanya-jawab yang disambut antusiasa peserta, acara ditutup dengan pemaparan rencana program OWSD ke depannya. Jadi ini organization development in science for the developing world itu adalah organisasi yang tidak hanya pada ilmuwan, tapi juga para peneliti yang bergerak di bidang sains. Sains itu mencakup semuanya, jadi tidak hanya sains di bidang IPA saja, tapi juga ada IPS dan social science, sumaniora, termasuk engineering juga bagian dari kami. Jadi kepada semuanya tidak hanya pendidik saja. Sebenarnya sebagai eksekutif komite di sini, harapan saya adalah bahwa kita bisa benar-benar bersinergi antara semua peneliti wanita di Indonesia. Jadi bukan wanitanya yang jadi obyek ya, tetapi sebagai pelaku, sebagai penelitinya yang bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah baik di dalam pemerintahan, masyarakat, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menginspiratif sekali, karena apa kita bertemu dengan wanita-wanita yang science, yang di bidang berbagai bidang ilmu. Diharapkan nanti banyak kerjasama-kerjasama riset yang akan bisa kita lakukan, dan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa membuktikan bahwa wanita-wanita bisa menyumbangkan ilmu pengetahuannya di dunia nyata. Ini kebetulan pertama kali juga untuk saya menghadiri meeting OWSD ini, dan ya dari sini saya jadi mendapatkan insight baru, oh ternyata juga banyak peneliti-peneliti atau perempuan-perempuan peneliti di berbagai bidang. Harapannya sih ke depannya OWSD ini tidak hanya sekedar organisasi women yang ya sudah itu saja, tapi juga kita bisa, member-membernya ini bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu sama walaupun background kita berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat khususnya untuk Indonesia. Besar harapan bahwa OWSD akan melebarkan sayapnya dengan merekrut lebih banyak anggota dari seluruh Indonesia. Dari Gedung Rektoran ITS, Kru ITS TV melaporkan.